Halo, Assalamualaikum guys, ketemu lagi di Youtube Channel Vee, Haa, Rahli Nah guys, siapa nih yang udah kangen sama Hana? Halo guys Wah maaf ya guys, aku jarang keliatan di video soalnya aku tuh lagi asik main sama mainan-mainan aku guys Jadi aku kayak jarang bikin video gitu Tapi sekarang aku udah bikin video lagi kan guys, sama Kak Vee Dan sekarang kegiatan kita apa Kak? Nah kegiatan kita hari ini tuh adalah kita mau pergi beli hewan kurban guys Karena sebentar lagi kita mau hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 Hmm kira-kira nanti kita beli apa Kak? Beli Mo atau beli Mbak? Hmm gak tau juga tuh Hana, gimana kalau kita lihat aja nanti Nah gimana guys, kalian penasaran gak nanti kita mau beli hewan kurban apa? Kalau kalian penasaran, ikutin terus ya video kita Nah aku sama Hana udah mandi dan udah siap-siap guys Jadi kita langsung aja ke bawah ya Umi, Abi gimana? Jadi gak kita pergi beli hewan kurbannya? Ya jadi dong, kita kan nungguin kalian berdua nih Hehehe, oh iya ya, tadi kan kita opening dulu Yaudah kita udah selesai opening Mimmi Berangkat yuk Oke, kita berangkat Wow banyak banget hewan kurbannya Mimmi Iya pak, bapak mau beli hewan kurban ya? Iya saya mau beli hewan kurban Nah silahkan dilihat-lihat dulu hewan kurbannya ya pak Nah kalau ini sapi-sapinya pak Wah besar-besar sekali Iya besar-besar sekali Ini kira-kira harganya berapa ya mas? Ini sekitar 21 juta pak Kalau gitu saya mau lihat kambingnya dulu mas Oke pak Nah ini beberapa contoh kambingnya ya pak Kambing-kambing disini alhamdulillah sehat-sehat semua Dan sudah cukup umur juga Jadi sudah boleh dijadikan hewan kurban Wah alhamdulillah Kalau kambing ini berapa harganya mas? Kalau kambing dan domba ini sekitar 3 juta pak Wah kalau begitu sepertinya tahun ini kita mau beli kambing dan domba ini aja dulu mas Mudah-mudahan tahun depan kita baru beli sapi Nah guys ini kambing-kambing yang bakal dijadikan hewan kurban guys Jadi hewan-hewan yang akan dijadikan hewan kurban itu ternyata ada syaratnya juga loh guys Ya gak bi? Iya ada syaratnya Yang pertama harus cukup umur Kalau untah umurnya harus lebih dari 5 tahun Kalau sapi dan kerbau harus lebih 2 tahun Dan kalau kambing atau domba harus lebih dari 1 tahun Nah syarat yang kedua dia tidak boleh cacat Seperti kedua mata tidak boleh buta atau buta sebelah Tidak sakit, tidak pincang, dan tidak kurus Tapi kenapa sih hari raya idul adha itu dinamakan hari raya kurban juga? Iya karena Untuk memperingati peristiwa saat Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Untuk menyembeli putranya Nabi Ismail Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Maka Nabi Ibrahim rela mengorbankan putranya Nabi Ismail Nah karena Nabi Ibrahim tulus mengorbankan putranya Karena Allah Akhirnya Allah menggantinya dengan seekor domba Makanya hari raya idul adha disebut juga dengan hari raya kurban Oh gitu Yaudah kalau gitu kita beli kambing atau domba yang mana nih Bi? Kita beli 3 ya Mas Yang domba itu 1, kambing putih 1, dan kambing yang coklat 1 Baik pak nanti akan kami hantarkan ke alamat rumah bapak Baik terima kasih Nah guys jadi Nabi udah pilihin kambing yang bakal kita jadiin hewan kurban nanti guys Dan nanti kambingnya bakalan diantar ke rumah Jadi sekarang kita juga mau pulang dulu ya guys ke rumah Nanti takutnya kambingnya udah sampai duluan kita belum datang Oke guys kita jalan dulu Nah guys ini kita udah sampai di halaman rumah kita Dan kambing dan domba nya juga udah diantar nih guys Oke kalau gitu sampai disini dulu ya vlog kita guys Terima kasih sudah menonton Dan nantikan vlog kita selanjutnya ya guys pada saat hari raya idul adha Kalau gitu kita pamit dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nereh